Ini dapat menyampaikan Namanya demo menurut saya Boleh, misalnya Kalau setuju Ibu-Ibu kita dari Jakarta, Selatan Kita demo mendukung Namanya MRT Kita buas pandu saja Lalu dijarak Kita mendukung Pembangunan MRT atau MRT Dukung Apapun di layak atau bawah Itu cara yang bagus Jangan halang dijarak Demo terus taruh Tahu ini apa Ban, bahkan disitu Ini juga dalam rangka Jadi saya sampaikan seperti itu Jangan seperti saya Coba Itu dalam rangka pembangunan MRT Para pelagang disitu Dia memiliki kekuatan demo Pasu, sepatu Ini pemerintah pembangunan MRT Memangnya mereka Mereka sahaja warga Kita itu warga Saya dikali GPT Saya buku itu MRT Kalau ada Saya tidak perlu menurut saya Pembangunan MRT Kalau saya murah Pagi ini Di jalan sederhana Kalau bukan dari kaya-kaya gitu saja Kenapa? Mereka dikali Capek Belum lagi perlu sih Jadi ini Kita pusing mengimpangi Mengimpangi dengan cara yang baik Jadi ini wabah-wabah ini berbahagia Mereka Oh kesana Tapi kita juga berhak Untuk mewujudkan Kebenaran lain Karena tidak sama yang diperjuangkan disana Itu benar Kita mengatakan Oh ini kami setuju Dan sebagainya Ini yang demikian Pemerintah tidak ragu Karena pemerintah bisa ragu Oh semua warga Di Jakarta Selatan merolak MRT Nah bagaimana? Akhirnya Tidak nyaman Nah ini Barangkali yang ingin saya sampaikan Bahwa Bapak Untuk menjadi perhatian Kita Terus lagi Ini anak Anak seperti yang dikatakan Meningi tidak boleh lagi Seperti dengan menyisah Ini yang menyisah Ini kita harus Dengan kasih sayang Menyukir dia Menyuki dia Dan lain sebagainya Inilah Hidupan yang sudah berubah sekarang Ini contoh saja Yang dalam muda-muda kita Itu tidak boleh seperti ini Terus lagi Nah Jadi seperti yang Tidak sudah sampaikan Bapak-bapak Berbagian Pertama memahami Dan mengayati Pasal 10 Dan buku ramai Tentang hadat Terjatuh dalam Undang-undang Dasar 45 Mau tidak Mau Suka Tidak suka Kita harus Mempelajarinya Mengetahui Tadi saya sudah Dapatkan Secara Singkat Apa-apa yang terjatuh Di dalam Undang-undang Dasar 45 Itu Pasal 10 Tadi 10A Bapak-bapak 10A Kemudian Setelah kita tahu Setelah kita pulang Dari tempat ini Kita Menyosialisasikan Pasal-pasal Dan mainan Ham Diterjata Masyarakat Itulah tugas kita Tugas saya hari ini Adalah menyampaikan Pada Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Ini Hal-hal Yang ada Dalam penanggungan Dasar 45 Tugas Ibu-ibu Bapak-bapak Dan saya juga Setiap saya berbicara ke media Ke jalan visi Ke Wartawan Sebagainya Ke berbagai Tempat yang bicara Ini kita harus Amalkan Kita harus Jalakan Dalam rangka Wujudkan Kedamaian Dan ketenangan Di masyarakat Ketika Mengamalkan Pasal-pasal Dan layak Dalam kehidupan Seharga Jadi dalam kehidupan Seharga Misalnya Anak tadi Tidak boleh kita Siksa Kemudian Kalau ada Taurat Ajak Untuk berkumpul Berunding Dan sebagainya Kalau ada Persoalan-persoalan Dalam rangka Tolong-menolong Kita Bantu Masyarakat Kita Yang Bersulitan Itulah Anjaran Yang terkantung Dalam Kemudian Memberi Contoh Lebih Merti Pagi Dalam Kini Masyarakat Orang-orang Yang berada Di Gada Terbang Memberi Contoh Itulah Paling Berat Tapi Mulia Yang Kita Lakukan Kemudian Membela Perkaian Tentitas Tidak ada Secara Hukum Politik Tidak Sebagainya Jadi Tidak Hanya Kita Diam Tapi Juga Kita Membela Perkaian Tentitas Tidak Boleh Kita Membiarkan Melupakan Atau Semua Tidak Tau Kalau Ada Masalah Yang Dialak Terus Nah Ini Cuma Asik Ya Asik Ya Namanya Orang Udah Tua Udah Tua Bangka Udah Ini Kira-kira Mungkin Udah 80 Tahun Masih Belajar Jadi Jangan Sampai Kita Yang Pasti Real Muda Ini Tidak Belajar Jadi Istilah Hari-hari Kita Belajar Membelajar Buku Mengetahui Dan sebagainya Karena Itu Bermanfaat Jangan Menghabiskan Waktu Menghabiskan Waktu Untuk Yang hal-hal Yang tidak Bermanfaat Kita Mengisi Mengisi Waktu Dengan Selain Dalam Rakan Majukan Medri Dan Jakarta Yang Kita Cintai Amin 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 Terus Begini lagi Ini Tonton Ini Ini Ibu-ibu Saya kira Seperti ini Miripah Kita kumpul Begini Dan Mirip-irip Ibu-ibu Saya cerama Kemudian Ini Dalam Rakan Pencerahan Penyadaran Itulah Dalam Rakan Supaya Memahami Tugas Kita Sementara Toko Masyarakat Dan Orang-orang Yang Terdebat Berhadap Dengan Masyarakat Terus Kesimpulan Toko Masyarakat Tau Mahnya Para Nabi Betul Tau Nabi Tugasnya Adalah Mengingatkan Mengingatkan Kemudian Tau Benar Ini Baik Kalau Anda Berbuat Yang Baik Anda Akan Berdapat Keuntungan Sijuhnya Sampai Diatirah Kalau Anda Melakukan Perbuatan Yang Salah Di Dunia Akan Dapat Hukuman Diatirah Kira-kira Begitulah Tugas Para Nabi Itu Nah Tugas Ibu Tugas Kita Seperti Itu Mulia Sali Mulia Sali Karena Itu Nawa Itu Kita Niat Kita Halkan Dengan Selain Untuk Memandu Memanjungi Masyarakat Jalan yang Lurus Memberit Untuk Teladan Puna Marangah Kemudian Perbuatan Yang Baik Itu Tugas Para Nabi Seluruh Nabi Itu Dihutus Oleh Tuhan Untuk Melakukan Seperti Udah Kita Menjadi Berusaha Memangkan Itu Seperti Dapat Mereka Nabi Sampai Itu Tanggung jawab Keposyarakat Jalan Mencinta Dan Masyarakat Berbuat Jahat Dan Salih Nah Ini Juga Tanggung jawab Allah Terbas Saya Tanggung jawab Masyarakat Tidak Tidak Masyarakat Sangat Tetapi Mulia Karena Misin Suci Kerabian Karena Itu Para Toko Masyarakat Harus Selalu Dijerahkan Diingatkan Jadi Kita Kumpul Hari Ini Kita Diberi Tempat Diberi Makanan Diberi Dalam Raka Kita Dijerahkan Tadi Dika Saya Siang Hari Ini Kita Diberi Kesempatan Untuk Berbicara Ini Dalam Raka Memberi Penjelah Kepada Kita Mengingatkan Dan Untuk Mendorong Untuk Menadapkan Lawa Itunya Yang Kulus Untuk Menegahkan Bahwa Amal Kebaikan Yang Dilakukan Adalah Sebesar Bagi Peningkatan Kesihatan Dan Kemajuan Masyarakat Taksan Negara Khususnya Masyarakat Ini Kaya Terima 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 Adalah Kepada Kenich Abone Sampai Tuk Terima kasih.